Sampai ada pengiriman-pengiriman uang, gue rubuhin rumah lo. Makin panas dan menjadi persetiran antara Nikita Mirzani dengan keluarga Fadil Bajideh dan Rasman Arief Nasution. Kini keluarga Fadil tambah di kuliti, berani sebut Nikita Mirzani, iblis. Eh, bapaknya Fadil, lu ngaca nggak muka lu tuh kayak haram jadah? Ya, sama monyet aja, masih cekatan monyet daripada muka lu. Bilang-bilang melarat, melarat. Lu yang melarat, lu, lu pembawa sial. Kalau emang lu orang tua yang bener, ya, udah tau emaknya nggak suka. Kenapa anak lu nggak dilarang buat ngedeketin anak gue selamat dia di UK? Hah, gue blok! Nggak anaknya, nggak bapaknya, ya, semuanya TA, bahlul. Lu abis ngunyah apa? Ngomong begitu. Abis ngunyah kemenyan lu, eh, bapaknya Fadil, miskin, gembel. Yang jelek juga yang bau, gue rasa bau, udah bukan bau mayat lagi, udah bukan bau uang sangit. Hah, bau bandar gebang lu pada tau nggak? Nah, lu lihat ya, sampai ada pengiriman-pengiriman uang, gue rubuhin rumah lu. Pak Martin, ibunya Bukitin, dan Fadil, sudah sangat tidak terima dengan perilaku NN. Bukitin, yang menghina, yang menghina keluarganya dengan mengatakan tukang semir, jelek, muka seperti asfal yang bolong-bolong, termasuk saya. Ya, saya nggak tahu segantik apa dia. Tapi kalau saya lihat istri saya dengan dia, baru jauh. Saya nggak tahu, tapi dibilang ini orang miskin, emang kalau miskin dikata-kata ini? Terus kau kaya rumahnya? Kalau orang kaya, seperti Bapak Amuncar Bakri, yang komplek ini, kita beli rukunya sama dia. Menghina kantor saya. Persetiruan antara Nikita Mirzani melindungi putrinya Laura Mirzani, atau kita biasa panggil Loli, rupanya akan berbuntut panjang. Kini, keluarga Fadil Bajideh tidak terima didampingi kuasa hukumnya. Keluarga Fadil, begitu pun, Rasman Adib Nasution melaporkan Nikita Mirzani akibat cuap-cuapnya di media sosial. Namun, Mwaiski dilaporkan, Nikita Mirzani bukan malah ketakutan, dia malah kesenangan. Dilaporkan oleh Rasman dan keluarga Fadil Bajideh. Setelah ditantang dengan pasar belapis oleh Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum dari Fadil Bajideh. Nikita Mirzani tak berhenti hanya di situ, keberaniannya untuk menguliti Rasman, serta keluarga Fadil Bajideh. Kemudian, ditingkatkan. Ya, semakin sangat, semakin berani ini, kita Mirzani mengulit semuanya. Baik dari Rasman Arif Nasution, tidak ada celah-celah yang dilewatkan. Begitu pun keluarga Fadil Bajideh yang selama ini disebut-sebut oleh Nikita Mirzani sebagai keluarga Kesmin. Tentu hal itu cukup menarik perhatian kita sekalian. aksi saling lapor keduanya. Menyita kita semua untuk menjadi ya perhatian-menyita perhatian kita. Karena beberapa kali, Rasman Arif Nasution telah menggelar press conference terkait laporannya tersebut. Ya, rupanya mereka juga memainkan peranannya. Ya, ini berusaha menggedor celah hukum di mana Rasman Arif Nasution memperiminkan Nikita Mirzani adalah sosok yang tak tersentuh hukum ya. Punya yang namanya back-up-an. Wow, dan Nikita sendiri mengatakan bahwa ia punya yang namanya back-up-an. Ya, ini Jin Ifrit, kata dia dan malaikat Israel. Hahaha, tentu hal itu hanyalah kelakar semata dari Nikita Mirzani. Menanggapi persteruannya dengan Rasman Arif Nasution ya. karena mereka sama-sama mengulik kesalahan satu sama lain. Baik Nikita Mirzani mengulik kesalahan Rasman Arif Nasution, begitu pun sebaliknya Rasman Arif Nasution mengulik kesalahan-kesalahan Nikita Mirzani. Lalu, bagaimana terkait dengan keluarga Fadel Bajideh yang juga ikut melaporkan Nikita Mirzani. sampai saat ini setelah Nikita pun tiba dari liburan, dia pun tidak merasa kaget dan terkejut atas apa yang dilaporkan keluarga Bajideh. Emang apa kerjaannya keluarganya Fadel? Ape? Ada yang tahu nggak? Hah? Lu tuh keluarga gembel. Udah jangan marah lu dikatain kismin, say. Emang lu gembel, emang lu kismin. Mobil lu aja kagak bayar-bayar pajak. Berucap lu lanteng, lu gitu lu. Nyee, lu pikir gua takut. Lu lawan gua semua, gua sendiri aja. Gua mah cool. Gua cool. Gua cool. Gua cool. Kalo lawan gembel kayak layak kalian itu tuh nggak butuh pertolongan siapa-siapa. Gua cukup sendiri. Rasma bertanya, siapa backingan Nikita Mirzani? Gua kasih tahu. Ya, backingan gua itu molok astral. Sejenis tuyul, ya, sejenis tuyul, dan jenis prit. Berani lu lawan. Nah, lu lawan deh tuh. Ya, kan lu bisa tuh berbicara sama syetan ya kan? Bisa lu kan? Deep talk sama hantu kan? Nah, coba lu bicara sama backingan gua itu. Bertanya-tanya mu luluh lu. Nyasar lu. Bertanya terus. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yuk, bye bye